Kepolisian daerah Papua telah membuka penerimaan calon anggota Polri hingga menggelar berbagai tahapan seleksi. Selama pelaksanaan penerimaan hingga sejumlah kegiatan seleksi, tidak sedikit putra-putri asli Papua yang dinyatakan gugur, sehingga menimbulkan dugaan kecurigaan pada rekrutmen calon anggota Polri. Menanggapi sistem penerimaan dalam tubuh Polri yang dinilai tidak transparan, Kapol de Papua, Irjen Polisi Rudolf Albert Roja menegaskan jika pihaknya selalu mengedepankan keterbukaan informasi dalam melaksanakan, rekrutmen calon anggota Polri. Pada tahun 2019 ini hanya Komisi Hak Asasi Manusia Provinsi Papua yang turut mengawasi sistem penerimaan yang dilaksanakan Polda Papua, sedangkan stakeholder lainnya tidak turut serta mengawal rekrutmen tersebut. Seleksi anggota Polri kami mau menjas, Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu rekrutmen yang paling transparan. Kenapa? Karena melibatkan pengawasan eksternal yang setiap saat kita undang. Tetapi yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, tahun ini, hanya satu pengawasan eksternal dan koma saham yang selalu bersama-sama dengan kita. Kami mengundang semuanya yang ada di dalam catatannya, tapi tidak satu pun yang ikut. Sehingga tidak mengetahui proses yang terjadi selama rekrutmen itu, tahapan rekrutmen itu. Termasuk pengawas internal dari Ibu Asda maupun dari Provinsi Papua, ini mereka bekerja bersama-sama. Kapolda Papua berharap pada tahun 2020 mendatang, seluruh stakeholder terkait dapat terlibat langsung dalam mengawasi sistem penerimaan calon anggota Polri pada Polda Papua agar tidak terjadi salah komunikasi. Ia juga menambahkan jika Polda Papua selalu mengedepankan afirmasi bagi putra-putri asli Papua pada penerimaan calon anggota Polri. Dari Kota Jayapura, Papua, Rewina Masusendifu, Jaya TV mengabarkan.